Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktikum reaksi redox dan cel elektrolisis Ada pun indikator yang harus tercapai pada praktikum kali ini yang pertama Siswa mampu menganalisis proses terjadinya elektrolisis pada larutan kalium iodida dengan elektrode karbon Yang kedua, siswa mampu menganalisis terjadinya proses elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektrode karbon Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis reaksi redox terjadinya ledakan pada reaksi redox Nah, langsung saja kita mulai untuk prosedur yang pertama yaitu elektrolisis larutan kalium iodida dengan elektrode karbon Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan larutan kalium iodida 0,1 molar ke dalam tabung U Nah, ini yang sudah saya masukkan ke dalam tabung U Nah, kita isi jangan terlalu penuh karena kalau terlalu penuh nanti akan tumpah Nah, inilah larutan kalium iodida di dalam tabung U Kemudian, bisa dilihat di sini ini ada baterai baterai yang nantinya kita pakai sebagai sumber listrik Nah, baterai ini kita hubungkan dengan jepit buaya dan dengan elektrode karbon ujung salah satu ujungnya kita hubungkan ke kutub pada baterai dan salah satu ujungnya kita hubungkan ke elektrode karbon yang warna merah ini kutubnya adalah negatif kalau dia kutub negatif pada elektrolisis sehingga warna merah ini menjadi katoda Nah, sedangkan ujung positif kutub positif pada baterai kita hubungkan juga dengan jepit buaya dan elektrode karbon berwarna hitam sehingga terjadi perbedaan warna ya untuk mudah membedakannya dimana warna hitam adalah anoda atau kutub positif dan warna merah adalah katoda atau kutub negatif bisa dilihat ya kemudian setelah kita rangkai seperti ini kita mulai mengelektrolisisnya kita masukkan elektrodenya elektroda negatif atau katoda dan elektroda positif atau anoda kita hubungkan dan kita masukkan ke dalam larutan KI di dalam tabung U ini bisa dilihat yang warna hitam tadi seperti yang saya bilang ini adalah kutub positif kutub positif itu atau anoda ya kutub positif atau anoda bisa dilihat disini telah terjadi perubahan warna pada kutub positif atau anodanya nah pada anoda warnanya berubah menjadi kekuningan bisa dilihat sangat jelas terlihat bahwa di anoda awalnya KI itu bening menjadi warnanya kuning nah kalian bisa analisis apa yang terjadi di anoda sehingga menyebabkan larutan yang awalnya bening menjadi berwarna kuning nah sedangkan di katoda atau kutub negatif disini ada sedikit gelembung mungkin tidak terlalu terlihat kalau di kamera ada sedikit gelembung di sekitar elektroda karbon nah ada sedikit gelembung namun yang sangat terlihat itu pada anoda nah seperti ini kita elektrolisis selama 5 menit sebenarnya tidak sampai 5 menit itu perubahan sudah langsung dapat terlihat nah semakin lama ini gelembung sekitar katoda itu semakin banyak nah ini kenapa berwarna hitam di sekitar katoda itu karena karbonnya elektroda karbonnya yang tidak terlalu bagus sebenarnya itu yang kita amati adalah gelembungnya bisa dilihat gelembungnya di sekitar elektroda karbon semoga terlihat ya nah lihat di sekitar elektroda karbonnya itu banyak sekali gelembung semakin lama kita elektrolisis dan warna kuningnya semakin lama semakin pekat ingat ya yang warna hitam tadi adalah anoda yang warna merah adalah katoda oke semakin banyak terlihat gelembungnya di katoda semakin lama kita elektrolisis maka gelembung akan semakin banyak dan warnanya juga semakin menguning di larutannya nah kita amati dan kita tunggu sampai 5 menit nah setelah 5 menit proses elektrolisisnya berlangsung didapatkanlah larutan di anoda berwarna kuning dan di katoda tetap bening nah langkah berikutnya kita pindahkan larutan di katoda ke dalam tabung reaksi 1 dan kita pindahkan juga larutan di anoda pada tabung reaksi 2 langkah berikutnya pada tabung reaksi 1 yang berisi cairan di katoda kita tambahkan berapa tetes larutan penop talen sebagai indikator nah kita tambahkan beberapa tetes larutan penop talen sebagai indikator nah lihat setelah kita teteskan larutan penop talen di katoda kita dapatkan warna larutan yang semula bening setelah ditambahkan penop talen berubah menjadi lembayung ini menandakan larutan di katoda bersifat basah nah kita lanjutkan untuk menganalisis larutan di anoda larutan di anoda yang warnanya kuning kita teteskan beberapa tetes larutan anilum nah larutan di anoda yang awalnya bening setelah kita tambahkan amilum berwarna menjadi hitam nah ini mengindikasikan larutan di anoda mengandung iodin atau I2 sehingga warnanya berubah dari kuning menjadi hitam nah prosedur yang pertama telah selesai kita lakukan sekarang kita lanjutkan untuk prosedur yang nomor 2 yaitu proses elektrolisis larutan CUSO4 dengan elektroda karbon sama seperti langkah yang pertama pertama kita tuangkan larutan CUSO4 1 molar ke dalam tabung U melalui corong nah larutan CUSO4 berwarna biru muda kemudian kita rangkai alatnya baterai jepit buaya kemudian elektroda karbon seperti langkah yang pertama nah kemudian kita masukkan kedua ujung ini dengan elektroda karbonnya sama seperti tadi dimana warna merah adalah katoda dan warna hitam adalah anoda warna merah adalah katoda yaitu kutub negatif dan warna hitam adalah anoda atau kutub positif nah kemudian sama seperti tadi kita elektrolisis selama kurang lebih 5 menit nah dari elektrolisis yang terjadi bisa kalian lihat perubahan yang dapat diamati adalah terbentuknya gelembung gas di sekitar anoda atau kutub positif lihat mungkin kelamaan gelembung yang dihasilkan pada anoda semakin besar sedangkan di katoda belum ada yang bisa diamati nah bisa dilihat disini gelembungnya semakin lama semakin banyak ini adalah gelembung yang dihasilkan dari elektrolisis CW4 di anoda nah bisa kita simpulkan karena adanya gelembung gas pasti ada gas yang dihasilkan di anoda gas apa yang dihasilkan nanti bisa kalian analisis melalui reaksi yang terjadi nah kita amati perubahannya semakin lama semakin banyak gelembungnya kita amati elektrolisisnya kurang lebih 5 menit nah setelah 5 menit berlalu maka selanjutnya kita lepas elektroda pada kedua ujung tabung U untuk mengakhiri proses elektrolisis yang terjadi nah sebelah sini itu merupakan larutan di anoda dan ini di katoda kita ingin cek berapakah pH dari masing-masing kutub ini nah ini ada larutan di anoda akan kita masukkan lakmus merah kita masukkan lakmus merah perlahan seperti ini untuk menguji pH dari larutan di anoda nah setelah kita lihat warna lakmus merah tidak berubah artinya lakmus merah tetap berwarna merah artinya larutan di anoda bersifat asam nah sekarang merupakan tahapan untuk prosedur percobaan yang ketiga yaitu tentang reaksi redox nah langkah pertama yang kita lakukan adalah menuangkan H2SO4 pekat ke dalam gelas ukur yang lebih besar nah kita tuangkan H2SO4 pekat ke dalam gelas ukur yang lebih besar nah ini dia larutannya yang pekat sehingga sangat panas ya dan sangat kental nah setelah kita tuangkan H2SO4 pekat bisa kita lihat disini tabungnya menjadi lebih panas kemudian secara perlahan kita tuangkan alkohol 96% ke dalam H2SO4 ini secara perlahan juga lebih aman kalau kita pakai pipet etes secara perlahan pertama nah bisa didengar ya suaranya seperti api yang kita siram dengan air secara perlahan karena yang kita gunakan adalah H2SO4 dengan konsentrasi yang paling pekat kalau saya tuangkan secara langsung begini suara yang dihasilkan akan lebih kuat nah setelah seperti ini kita masukkan kalium permanganat atau KMNO4 dengan menggunakan spatula kecampuran H2SO4 dan larutan alkohol tadi nah kita masukkan kalium permanganat atau KMNO4 secara perlahan juga bisa dilihat kita masukkan lagi bisa dilihat apa yang terjadi seperti ada air mancur ya tapi kita belum bisa lihat ledakan yang dihasilkan belum ada ledakan yang dihasilkan kita tambahkan lagi kalium permanganatnya agar kalian bisa lihat api yang dihasilkan di dalam larutan ini nah sudah mulai terlihat bisa dilihat ya di dalam larutan ini ada percikan api itu dihasilkan dari reaksi redox yang terjadi nah sepertinya KMNO4 sudah saja agar ledakannya tidak semakin besar kita hentikan penambahan KMNO4 setelah muncul ledakan seperti ini nah cukup luar biasa ya nak ya dimana di larutan yang umumnya tidak akan terbentuk api ini bisa terbentuk api akibat adanya reaksi redox dan pasti kuasa Allah ya kalian akan analisis apa yang sebenarnya terjadi di reaksi redox ini kenapa bisa dihasilkan api di dalam tarutan nah kalian lihat apinya atau ledakannya akan berakhir seiring KMNO4 habis bereaksi saya bersihkan pumpahannya nah dalam praktikum tetap jaga kebersihan jaga keselamatan Anda gunakan masker gunakan sarung tangan dan juga jaslet pada saat ini saya tidak menggunakan jaslet nah sudah diamati perlahan apinya akan semakin mengecil dan akhirnya akan tidak terbentuk kembali nah ini saya geser dulu saya pegang untuk keluar dari tabung ini sangat panas ya sangat panas artinya artinya dia menghasilkan yang namanya energi panas atau reaksinya itu adalah exotel ya jadi kita sudah selesai untuk mendemonstrasikan 3 buah jenis praktek yaitu ada elektrolisis 2 larutan kemudian ada 1 reaksi redox nah endingnya kalian akan melihat video ini di dalam youtube kan